Oke, kali ini seperti biasa, saya akan menjalankan algoritma strategi Rebirth Flame untuk mendapatkan salam-salam pilihan untuk perdagangan Senin 28 September 2020 ya. Saya cek settingan, masih sama seperti sebelumnya, lalu saya jalankan. Nah, sekalian sambil menunggu ini Rebirth Flame berjalan, saya mau menganalisa IHSG ini. Jadi, oke, Jakarta Composite Intif ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi itu, dia berhasil rebound ya, sekitar 2% di sini ya. Nah, cuma kalau saya pasang indikator Elliot Web ya. Dan warnanya sama ini soalnya. Nah, ini belum muncul tanda-tanda trend reversal sih ya. Masih downtrend ya. Tapi tadi saya sudah masukin uang sih, di sini saya sudah buy beberapa saham lah, lumayan. Jadi nanti kalau misal dia berhasil tembus ke 5.300, kan berarti itu uptrend ya, uptrend terus ya. Nah, itu saya untung. Tapi kalau misal dia gagal tembus, 5.300 dan dia masih turun lagi, ya nggak apa-apa. Saya masukin uang lagi aja, sampai averaging down ya. Lalu, selain itu kalau saya perhatikan ya, ini CDS Indonesia itu sekarang sudah di angka 118 ya. Jadi ini ada trend reversal nih untuk CDS. Nah, kalau saya sendiri sih, menurut saya waktu paling tepat untuk masuk itu ketika CDS di sini nih, 240-an ya. Jadi kalau CDS 240, itu ekonomi lagi pasang lagi panik ya. Nah, itu waktu yang tepat buat masukin saham sebenarnya. Lalu kita sambil, oh ini, strateginya sudah hampir selesai. Sebenarnya selesai. Kita kembali lagi. Oke, kita sudah dapat beberapa watchlist untuk buy-nya. Buy-nya kosong. Tidak ada yang harus dibeli. Lalu untuk sell watchlist, kita ada 6 ya. 6 kode saham di sini. Oke.